selamat menikmati Lili's baru menemukan pecel lele eh maksudnya sorry kenapa pecel lele? karena Lili's kangen banget sama lele dan Lili's menemukan lele segede gaban di Asian market guys ini enggak besar segini tapi ada lagi yang lebih besar lagi cuma Lili's kayaknya terlalu seren beli yang terlalu besar akhirnya Lili's beli yang sedang aja jadi ini ya kira-kira sekitar ukurannya 2 lele besar ya dan Lili's punya 2 makanya bumbunya saat ini Lili's dobelin dari ukuran 2 lele yang besar atau 3 lele ya yang kaca kecil ya jadi Lili's dobelin bumbunya guys mari kita eksekusi oke oke untuk bahan-bahannya untuk bahan ikan ya untuk lumurannya 9 buah bawang putih 5 siung bawang merah ini 1 sdm makan ketumbar dan ini adalah kunyit bubuk ini untuk ukuran sekitar 6 buah lele ya untuk tambahan Lili's pakai asam jawa biar nanti setelah digoreng dan dingin nggak terlalu keras guys untuk sambal gorengnya Lili's juga dobelin karena Lili's masih punya lele yang satu lagi jadi mau Lili's simpet ini sekitar 20 siung bawang merah 10 siung bawang putih ini 9 cabai merah yang besar ini 10 cabai merah keriting dan 10 cabai rawit untuk pedas atau banyaknya cabai itu sesuai selera kalian ini sekitar 3 tomat ya biar nggak pedas ini Lili's pakai 2 yang sangat besar-besar jadi itu warnanya 3 tomat lah limau terasi, 3 buah terasi garam, gula, merica penyedap rasa secukupnya sesuai selera oke oh, jangan lupa ikan lele-nya guys ikan lele-nya oke selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton Ya, sahur time Saya gak begitu tidur guys Gak tidur Gak bisa mereng Ini ikan Mari kita kurang ikan ya guys Saya bikin nung kapaya Ia 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 Terima kasih telah menonton! 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 kita musim semi jadi buka puasanya agak awalan sekitar setengah 10 ya kalau misalnya jatuhnya musimnya manas itu lebih lama lagi guys karena matahari terbenamnya lebih lama kalau musim manas dan kalau pagi ya kalau pagi bangun tidur itu tenggorokan sangat kering mulut sangat kering lebih-lebih daripada yang nisrasa yang di Jakarta disini lebih-lebih ini kalau nilis ya, gak tau kalau misalnya yang lain yang nisrasa seperti itu jadi ya kering banget, super-super kering mungkin karena dingin oh cuman saya sahurnya cuman pake syar bayam doang sama tentang dicabain tapi yang ini nikmat sempet juga akhirnya bikin peceleri guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, kayaknya vlog spesial puasa sampai sini aja dan ini adalah yang terakhir ya karena nextnya Lil gak bikin lagi spesial saur atau spesial buka jadi cukup 3 video lah mungkin ya mungkin saya menikmati saur saya dulu karena saya baru gak ketelat ngasih sengaja biar gak kelamaan saurnya thank you for watching and I'll see you in the next video selamat menikmati